Entah aku yang tidak bersyukur atau aku yang tidak pandai Untuk mengikapi keberuntungan yang datang kepadaku Orang-orang dengan mudahnya mengatakan Jika aku jalani mudah dan menyenangkan Tapi jika mudah dan menyenangkan Kenapa tidak banyak orang-orang yang bertahan dalam posisiku ini? Orang-orang mudah sekali berkomentar Jika waktuku memang sudah aku manfaatkan dengan baik Hanya dengan berpatokan pencapaian ku Tapi kadang ada yang aku rasakan justru Waktuku tuh banyak terbuang Karena aku merasa tidak cukup menikmati hidupku Apakah mungkin komentar mereka tidak berhasil membujuk Cara jalan pikiranku? Inilah kisah perjuangan seorang gadis Yang harus mempertaruhkan waktu remajanya Hanya untuk bekerja Halo anak malam Ketemu lagi sama kita berdua ada Chris berbicara dan Dan Libra Akila Dari jam 2 sampai jam 3 nanti Kalian akan bersama kita tentunya dalam Rehat Sejenak Kita bakal nemenin Wibo kamu Alias waktu Indonesia bagian overthinking kamu Jadi buat kamu yang mau corot-corot sama kita Silahkan Kalian bisa DM melalui Instagram Ataupun kalian yang pengen mendengarkan versi penuhnya Atau full versionnya Langsung aja menuju ke Spotify Dan kalian juga bisa nonton di Youtube Langsung aja ke Youtube channelnya Star Hits Betul banget Karena di setiap episodenya Kita akan selalu menyajikan cerita-cerita Yang sangat amat bisa Untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Pokoknya cerita-cerita relatable deh Kira-kira dia merasakan hal apa nih? Nah, kita bakal ngobrol sama dia sesaat lagi Tapi sekarang kita dengerin lagu-lagu yang satu ini Enjoy! Hal konyol aku Masa SMP Ramaja atau SMA Sebenernya hal konyol tuh Aku sebenernya Anak yang termasuk rajin Di sekolah kebetulan Berprestasi pula Kalau SMP sih Aku temannya asik ya Dan Ya gitu Aku dari SMP Emang udah mulai nyanyi Jadi emang Sibuk juga dengan nyanyi gitu Jadi emang Dari SMP Waktuku Terbagi-bagi Antara nyanyi dan belajar Tapi it's okay Aku bisa jalannya dengan baik Dan Hal konyol ya Kita main-main Kayak gimana Sewajarnya aja SMP gitu Main-main Bercanda Terus isengin guru kadang Terus isengin adik kelas Kakak kelas gitu Terus habis itu Berantem Salah paham Bocah gitu loh Kayak terlebih sebaikan lagi Kayak gitu ya Kayak kalian juga Sebenernya Kalau SMA tuh Aku Lebih Lebih apa ya Sama aja sih Ya iseng Bandel juga Bandelnya bukan Bandel gimana ya Tapi bandelnya kayak Udah mulai Malas belajar Udah bisa bohong Ke UKS gitu Padahal sebenernya Bukan sakit Tapi Malas aja Dengan pelajaran terkenan itu Jadi aku ke UKS Sama temen aku Karena kalau males juga Belajaran makan Di kantin Terus alasannya adalah Alasan yang membuat aku Kayak Males aja gitu Jadi harus keluar Gitu Terus sebenernya Lebih hal-hal yang seru sih Banyakan aku Karena emang Sama temen-temennya juga Baik-baik Ketemennya juga yang Seru-seruan Jadi gitu ya Bukan yang Satu aku yang tentunya Pasti Bisa banget bikin lo Jadi semangat Di jam 2 Sampai jam 3 Nanti Yes Anak malam Kita tadi udah janji Bakal ngajak kalian Ngobrol-ngobrol Tema kali ini Menurut gue Lumayan unik Yes Karena Bisa menyangkut Banyak aspek Nah oleh karena itu Di episode kali ini Yang kita undang adalah Orang yang memang Sudah pernah merasakan Karir di atas Dan pendidikan pun Sedang berjalan Iya Halo Agata Chelsea Halo 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 Kak Hai Halo Agata Chelsea Halo malam Malam Kamu lebih suka dipanggil Agata Gata Chelsea Atau Apa Dipanggil sayang Atau Eh Panggil Chelsea aja Kak Chelsea ya Iya Baik Oke Tapi Anyway Kamu kenapa jam segini belum tidur Ya Biasalah ya Kita pasukan OI yang suka overthinking Suka Sebayang-bayang Kalau malam-malam Terus kayak jam-jam yang paling Sering berandai anda itu jam-jam segini Kak Bener 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 Jadi sekarang Apa nih Yang sedang menghantui pikiran kamu Topiknya lagi pas banget sih Jadi Tadi kan sempat discuss Tentang pendidikan karir And somehow Aku ngerasa Aku relate banget nih Sama topiknya gitu Dan Aku juga lagi mikirin ini juga Lagi Banyak banget ya Aku contemplate about My school And also my career Dan juga my social life sih Sorry, sorry, sorry Sebelum kita ke topik itu Kamu tuh sekarang lagi ini ya Lagi ongoing Lagi kuliah ya Iya, aku lagi kuliah Oke Di Gak di Indonesia ya Iya, aku kuliah di University of Melbourne Wow Nah, itu dia Ini kabar terbaru dari Chelsea nih Yang Aku tuh lumayan kepo juga gitu Anggatnya Chelsea ini kan kemarin juga Kalau gak salah kamu sempat ngeluarin lagu B.S.E.P I.E.P I.E.P Nah Sedangkan kamu lagi Mengemban pendidikan di University of Melbourne gitu How do you juggle How do you juggle Both Both things I think Karena aku udah Dari I don't know I've been doing this Since I was 11 Jadi, aku tidak tahu apa yang terasa seperti tidak melakukan berdua pada saat yang sama Karena sudah kebiasaan banget dari aku Itu hanya normal untukmu Seperti half of my life sudah seperti ini Sudah 11 Sudah 11 Sudah, ya, since aku 11 Jadi, it's been so long Dan kalau aku pikir-pikirin lagi Ya, there are so many things yang aku laluin Dan aku pelajari so much Tapi pada saat yang sama, aku juga banyak hal yang aku laluin Jadi, kadang-kadang adalah perasaan Duh, aku laluin laluin banyak hal-hal sosial Dan banyak hal-hal sosial Kayak pengen banget masih bisa kumpul-kumpul sama temen Jadi, ya, karena sudah dari kecil banget sih Apa sih sebenarnya bagi kamu ya Kunci dari apa yang kamu pegang sebagai pedoman kamu Yang bisa bikin kamu jalan terus Gak patah semangat untuk menjalani keduanya Kalau buat semangat sih, jujur aku punya support system juga sih, Kak Kayak, my parents are really supportive of me Kayak, mereka benar-benar dukung hal-hal yang positif buat aku That's really nice Ya, that's really nice To be honest, kalau gak ada My parents, I don't think I can survive And I can make the right decisions in life Dan mereka juga selalu, apa ya Namanya orang tua, aku rasa My parents tuh lebih visionary daripada aku Jadi, mereka lebih bisa melihat Berarti next 5 tahun bakal kayak gimana Next 10 tahun bakal kayak gimana gitu Jadi, makanya waktu aku pas beres Ajang mencarian bakat Mereka gak mau aku homeschooling Mereka gak mau aku Benar-benar full karir aja Karena mereka juga tahu bahwa Aku gak mungkin escape from my education Terus aku juga gak mungkin Kalau aku full di karir Aku rasa aku bakal lebih missed out lagi Sama social interaction aku Sama teman-teman Jadi kayak, aku juga harus bersyukur gitu loh Karena because of their guidance Aku gak legit, kayak missed out everything gitu Dari situ orang tua aku pun melihat Dan aku pun melihat bahwa Di karir, di pendidikan Hidup terus jalanin aja gitu Karena kadang-kadang apa yang kita rencanain Menurut kita itu yang terbaik, A gitu loh Tapi sometimes it's not really the best And there are maybe other ways yang di offer That we couldn't understand Why it must happen that way Tapi at the end of the day It all makes sense gitu Jadi makanya It's interesting gitu looking back Karena semuanya awalnya cuma iseng banget Iseng dan Karena hobi nyanyi aja Dan dia udah ikut gitu Dan karena kuncinya juga Chelsea menjalankan itu juga dengan ikhlas Dengan tulus Tulus jalanin aja, enjoy aja Dan dia percaya it happens for a reason Dan kita sempat ngebahas itu di episode sebelumnya Iya Kalau kita jalanin semuanya tulus, ikhlas Kita lakukan dengan penuh cinta Things will pan out well Yes, exactly Dan apa yang paling mengganggu kamu dari hal itu? Atau kan justru Kamu dapet privilege dari situ? Gimana? Ketika kamu jadi pusat perhatian sejak kecil Spotlight itu Semenjak aku SMP Jujur It's really hard to find Kayak true friends gitu Yang kayak genuinely want to support you Genuinely want to see you succeed Itu susah gitu Karena Apalagi SMP SMA Apa ya Kayak Social comparison Social status Itu kayak Wah penting banget lah untuk kita semua gitu kan Jadi Banyak banget juga Kayak maksudnya temen Yang bilangnya sih temen Tapi sebenernya Ngedeketin cuma karena ada pengen sesuatu Terus Di belakang ngomongin yang gak enak Itu Aku rasa itu yang kayak semakin sulit Untuk mencari temen-temen yang tulus Gitu Dan aku ngerasain itu Mulai dari aku SMP Dari aku kecil banget Kita sudah di sana sejak kalian di sekolah Nah tapi kalau kita Boleh nanya nih Sebenernya The key The key to Apa yang membuat kamu Itu bisa Menjalani The best of both worlds Itu kuncinya apa sih? Well To be honest Yeah I'm still figuring things out juga So I'm not an expert in this Tapi What I can say Yang aku bilang tadi Bahwa Kalau kita pengen menjalani dua-duanya Iberarti pengen Ada di dua perahu At the same time Pasti ada Trade offnya Pasti Akan ada sesuatu yang disacrifice Jadi aku pernah baca Di satu buku Bahwa Fase-fase kehidupan itu Punya berbagai trade off Kayak misalnya Waktu remaja Kita have so much time We have so much energy Tapi we don't have any money Ketika kita In a working period Kita have so much money And then We have so much energy But we don't have so little time Yeah And then when we're old We have so much money We have the time But we don't have the energy And I think That applies gitu loh Sama juga Kayak Kalau misalnya pengen berkarir Pendidikan juga pengen jalan You must sacrifice something Which is For my case It's time gitu Jujur And it's not always easy Karena aku juga Kadang-kadang merasa I feel like I'm running out of time I feel like I'm Missing out on things Tapi At the end of the day Aku ngerasa It's worth it gitu Karena Apa ya Aku gak bisa dipungkiri Bahwa This experience Pengalaman yang aku Apa ya Jalani sekarang Bisa di Entertainment juga Kuliah juga Iya Itu Sesuatu yang aku rasa It's a blessing for me Karena aku emang Pengen jalanin dua-duanya And I must be grateful For that Jadi I guess the takeaway message To be grateful Sama what's offered For us Namanya kehidupan It's all about choices And There are sometimes choices That you must make That will sacrifice Something else Over Things that really matter To you Alright Menurut gue Sumpah sih ceritanya Chelsea Itu tuh penuh insight banget Very insightful She's very wise You're very wise Chelsea It's really nice Talking to you Nice talking to you too kak Terima kasih banyak ya Thank you for Listening to all my rants It's not a rant really It's not a rant really Kita tuh belajar banyak banget Ya dari Chelsea tadi Karena maksudnya Kebayang banget Susahnya Maksudnya All the struggles That she has to go through Harus Ngejuggle between Karir dan pendidikan All the stress All the pressure Tapi menurut aku Tadi yang perlu kita highlight Dari Chelsea ya Dia itu selalu menjalani Segala sesuatu dengan ikhlas She enjoys it She enjoys the journey Of both boats That she is sailing gitu Dia enjoy working Enjoy pendidikan juga Walaupun dia tahu Banyak yang harus disacrifice Dia tahu betul bahwa Di segala keputusan gitu Di segala decision Itu pasti ada plus minusnya Bener banget Dan yang perlu diingat juga Ya bukan hanya sekedar pendidikan Dan juga karir Tapi juga masa muda Dimana kalau kita tahu Bahwa kita lihat jam sekarang Dimanapun ada jam Di tempat kamu Anak malam ataupun Chelsea Mungkin kamu bisa lihat Jarum maju Detik 1, 2, sampai 5 Dan ketika itu berjalan Sudah lebih dari 10 tahun 5 tahun Kita gak akan pernah bisa balik Ke masa itu Bener banget Itu lah Itu yang namanya pengorbanan ya Iya betul sekali Pokoknya apapun yang lagi Dijalanin anak malam Jangan lupa untuk Enjoy every second of it Because you can never get it back Agatha Chelsea Terima kasih banyak atas waktu kamu Tapi anyway Kamu boleh ceritain sedikit gak? Ini aku penasaran Ini terakhir Ini terakhir Ini terakhir It's about your EP Yeah Tentang apa sih? So my EP is titled Love Letters Love Letters Dan ini tuh Debut aku sih Sebagai seorang Gak cuman menyanyi Tapi disini aku nulis lagunya juga Wow So a writer So Yeah I wrote 5 songs And they're all about Different faces of Being in love Dan What's so interesting about this EP is I wrote all of the songs When I was 17 Jadi Kalau didengerin Pasti you can get the sense of My naivety And my innocence Cara pandang aku tentang cinta Yang masih Ia naiv banget It's like youth Youthful banget Dan It's just so interesting How it is captured From each song Dan juga Progressively Ada growthnya juga Jadi dari lagu pertama Yang masih Very shallow Masih cintanya Yang bener-bener cuman Suka-sukaan doang Sampai akhirnya Itu the last song Dimana Ya udah sedengar banget Growthnya lah Udah Berbeda gitu Jadi Agatha Chelsea Yang lagu pertama Ke lagu track kelima Udah Growing gitu Wow Jadi kita bener-bener Bisa melihat Perjalanan singkat Seorang Agatha Chelsea Di album terbarunya Agatha Chelsea Yang terbaru ya Eh Kalau kita minta Nyanyiin sedikit Boleh gak sih Single kamu dari EP itu Boleh dong Oke Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Oke I'm gonna sing The last song ya Probably my I guess it's the most Mature song That I In the EPC So Okay The title is When We're Older Maybe when we're all dark All our dreams will come true Maybe when we're all dark We can build our dream house too Maybe when we're all dark We can build our dream house too Maybe when we're all dark Maybe when we're all dark It all makes sense Why do we have to go on separate ways Maybe when we're all dark If I see you when we're all dark Sering sekali muncul pertanyaan tentang Apa yang sebenarnya aku lakukan untuk diriku Singkat rasanya Waktu yang aku dapatkan untuk menikmati apa yang ada Dalam screenku Seolah-olah Banyak sekali hal-hal yang aku lewatkan Selalu ada hal yang akan dipertaruhkan dalam sebuah keputusan Tapi untukku Ini masih terlalu dini untuk dibahas Menurutku saja masih muda Menurutku perjalananku juga masih sangat panjang Panjang banget yang harus aku lewati Sebagian orang Menunggu hari esok Sedangkan aku Mengejar hari esok Jika aku harus memulai lebih awal dari umurku Dibandingkan orang lain pada umumnya Sepertinya akan sebanding dengan pengalaman hidup yang aku dapatkan Lebih dulu dibandingkan yang lain Terkesan emang seperti berlomba Tapi itulah kehidupan That's life Menurutku bukan umur yang membuat Aku dewasa Tetapi pengalaman pula Yang membuatku dewasa Sampai-sampai Aku merasa cukup dewasa untuk bertanggung jawab Dengan kehidupanku sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!